ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ kemudian yang kedua bolehkah kita memberikan zakat kepada para penuntut ilmu misalnya kepada para penghapal Al-Quran saya kira itu Ustaz, terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah zakat apa? zakat fitri justru Ustaz ada pun pertanyaan yang kedua zakat itu kalau dia zakat harta itu penyalurannya kepada delapan gologan disebut dalam Al-Quran إِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْأَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ كُلُوبُهُمْ وَفِي الْرِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّيْهِ وَبِنِ السَّبِيلِ فَرِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِينٌ sesungguhnya zakat itu untuk fakir, miskin, amil, orang yang muallaf, orang yang dalam perbudakan orang yang yang ke enam, orang yang dalam lilitan hutang atau dalam menanggung beban hutang yang ketujuh, fissa bilillah, dan yang kedelapan, ibn السَّبِيل itu untuk zakat harta adapun zakat fitri itu penyalurannya satu golongan saja ya kalau detailnya dua golongan hanya fakir dan miskin saja karena di dalam hadith Ibn Abbas Nabi SAW ketika menjelaskan dari zakat fitri kata beliau dia adalah makanan untuk orang miskin ya memang konteksnya miskin ya jadi kalau miskin diberi fakir lebih diberi lagi karena fakir itu dia lebih papah lebih perlu daripada orang miskin ya itu bahasanya jadi diberi fakir dan miskin dua-duanya ya itu untuk zakat fitri penyalurannya hanya itu penuntut ilmu kalau dia termasuk ke dalam fakir dan miskin diberi ya tapi kalau dia diberi sebagai penuntut ilmu dari zakat karena penuntut ilmunya tidak tapi dia diberi diberi dari zakat karena dia masuk dalam golongan yang berhak menerima zakat dan memang kalau kita lihat diantara golongan penerima zakat kalau misalnya ada orang miskin dia penuntut ilmu itu lebih berhak untuk kita beri lebih didahulukan karena lebih banyak manfaatnya memberi kepada mereka ya tapi kalau dia penuntut ilmu ada penuntut ilmu yang dia bukan orang miskin dia orang mampu yang tidak cocok untuk diberi dari zakat tapi kalau ingin memberi sebagai penuntut ilmu itu boleh dari sedekah dari apa namanya bantuan dan membantu penuntut ilmu itu itu dari amalan yang luar biasa karena memang umat islam ini tegaknya dengan adanya para ulama dengan adanya orang-orang yang berilmu itu mereka bagikan bulan bintang yang berada di langit bisa dimaklumi bagaimana bumi itu dalam kegelapan apabila tidak ada dari orang-orang yang berilmu semoga Allah beri taufiq kepada semuanya terima kasih